assalamualaikum wasap guys gimana kabarnya semua semoga sehat-sehat selalu tetap jaga kesehatannya setelah banyak bocoran tentang kapal baru persenjataan baru dan juga makbaru akhirnya update yang terbaru dirilis juga pasti di update yang terbaru kali ini gua yakin ada yang dibawah ataupun dinner ada player yang senang ada yang player tidak suka tapi itu wajar sih kalau di game tapi di video kali ini gua hanya fokus ke satu topik pertama yaitu berapa sih yang dibutuhkan berapa sih dolar yang dibutuhkan untuk mengupgrade Ohio dan juga persenjataannya so guys jadi USS Ohio ini menggunakan persenjataan baru yaitu adalah Trident II dan juga Mark 48 jadi rudal Trident II ini bisa menembakkan rudal pada saat kita menyelam menggunakan kapal selam langsung saja kita menuju ke toko untuk mengetahui berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk mengupgradenya so poin upgrade yang gua punya adalah 561 ini videonya gua percepatin aja biar tidak terlalu lama kemudian gua tambah lagi 325 poin upgrade selanjutnya gua tambah lagi 260 poin upgrade akhirnya selesai juga gua bisa menyelesaikan pengupgraden USS Ohio nya jadi kalau gua jumlahkan 561 ditambah 325 ditambah 260 jadi total poin upgrade yang gua beli adalah 1146 dan dikurangi 27 poin tersisa maka hasilnya adalah 1119 poin upgrade jadi berapa dolar yang gua keluarin untuk mengupgrade USS Ohio ini jadi setelah gua hitung-hitung nih biaya pengeluaran untuk mengupgradenya adalah sebesar 22.500.000 dolar jadi kalau gua tambahkan pembelian USS Ohio nya sebesar 20 juta dolar maka total biaya yang gua keluarkan untuk proses pembelian dan juga full upgrade nya sebesar 42.500.000 dolar dan ini hanya estimasi bisa juga total yang biaya yang kalian keluarkan itu bisa lebih besar ataupun lebih kecil dari yang gua punya baiklah terima kasih karena telah mendengarkan video penjelasan dari gua mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys terima kasih sub indo by broth3rmax